Intro Tulur kepermanan dengan jagungan warung VOE edisi ramadhan Dan kali ini sudah masuk ke ramadhan yang keberapa ini nih ya? Ini hampir masuk minggu ketiga cak Minggu ketiga ya Dan aku cak Supri Aku nih disini Kali ini kami berada di sebuah apa ya Memorial Memperingatan Memperingatan Untuk meringati para veteran yang cacat yang disable karena perang Nah ngomong masalah ramadhan ini emang selama puasa ini nih Jadi emang namanya berbagai kegiatan-kegiatan yang bersifat islami ya Untuk meningkatkan ibadah ketakwaan Itu emang dibelar di berbagai komunitas muslim ya gitu ya Dan lainnya di Indonesia ya cak Di Amerika itu juga masyarakatnya itu sangat heterogen sekali Terogen macemuk Macemuk dan bahkan mungkin kalau misalnya di Indonesia Mayoritasnya itu adalah muslim di Amerika itu lebih unik lagi ya Karena mayoritas agamanya itu juga Walaupun memang Kristen tapi kombinasi atau persentasenya itu lebih bermacam-macam Nah dan bagi saya sendiri yang muslim Kemudian dari suku Jawa ke sini itu yang punya mayoritas di Indonesia Sekarang berapa menjadi minoritas Jadi menarik lah pengalaman saya pribadi ya Tapi tantangannya juga ada nih Jadi masyarakat majemuk itu emang disalusi emang wah masyarakat yang mungkin saling mengenang Tapi di situ lain kadangnya juga tumbuh kecurigaan Iya apalagi kalau misalnya punya pikiran-pikiran yang buruk Nah itu juga yang terjadi kadang-kadang ini Jadi ada kecantungan bahwa ada sentimen negatif terhadap warga muslim ya Apalagi kemarin misalkan ada kebijaksanaan yang dianggap mungkin tidak ramah terhadap warga yang dari negara-negara muslim Ya jadi mereka malah yang dulunya mungkin gak ngobrol Dan gak ada kesempatan, gak ada rencana dan gak ada apa ya Gak ada niatan untuk ngobrol Malah bisa ngobrol lewat larangan ini ya saya Suatu pagi Prabai Jordan Benda Apal mengunjungi rumah teman barunya Seorang muslim Fathihildrim di Skomberg pinggiran kota Chicago Mereka bertemu pertama kali di Bandar O'Hare Chicago saat melakukan protes terhadap pelawanan masuk ke Amerika Bagi warga dari sejumlah negara muslim oleh Presiden Trump Fathih memanggul putrinya Mariem yang berusia 7 tahun Sementara Jordan memanggul putranya yang mengenakan kopiah Yaudi Seorang fotografer mengabadikan suasana ini Ini yang saya berada di sini dan saya gembira bahwa itu keluar dan itu berlaku viral Dan beberapa minggu kemudian Rabai Jordan mengundang Fathih dan keluarganya untuk makan sabat Dan ini menjadi berita besar Rabai Jordan mengatakan Ia ikut protes karena yang merasa perlu untuk menunjukkan solidaritas kepada komunitas muslim Ketika Jordan ganti mengunjungi Fathih di rumahnya untuk makan siang Dan proses saling mengenal budaya satu sama lain itu berlanjut Mereka minum teh Turki, makan matsyah, roti umat Yaudi, dan keju domba Keduanya merasa nyaman berteman Cerita pertemanan kedua keluarga ini mendapatkan Perhatian di tengah kontroversi larangan masuk Amerika Kebijakan untuk mendeportasi imigran legal Dan meningkatnya eksiden antisemitik di Amerika belakangan ini Fathih merasa kesamaan-kesamaan dalam agama Sebenarnya bisa membantu mengakhiri kebencian dan intoleransi Kedua ayah ini merasa penting untuk membangun silatur rahmi Dan menciptakan masyarakat yang toleran di Amerika Dari Illinois, tim VOE Ini tuh, tadi Rabai Jodhan mengatakan ini lebih bermakna daripada bertemu di forum-forum yang namanya Dialog Rintasagam Makan memang sering diadakan Karena itu setting ya? Setting Dan kadang-kadang kalau setelah ketemu di situ ya udah kembali ke tempatnya masing-masing Atau tidak terjari-masing Nah, boleh kita parkir dulu dan kita teruskan setelah yang satu ini dulu Sampai jumpa di video selanjutnya